The Legend F. Wang Senping Part pertama Ada satu dongeng saya pernah dengar dari cerita orang tua, tapi saya sudah lupa banyak bahagian daripada cerita ini. Lama saya Kyube menghubungkan dongeng ini dengan fakta, kemungkinan ada betulnya juga. Orang Cina bukan datang 600 tahun lalu melalui kisah lelaki fuzian bernama Wang Senping Mandarin atau Ong Songping Hokkien. Sebelum kedatangan bangsa Cina ke Sabah, amnya di Kinabatangan. Bangsa Manggel sudah lama tiba dan besar kemungkinan lebih awal untuk perdagangan dan penaklukan. Ketika Dynasty Song jatuh di tangan orang-orang Manggel, Dynasty Yuan didirikan oleh bangsa Manggel itu. Ada cerita legenda bagaimana mereka makmur dan berjaya. Kononnya, ada kepercayaan dongeng yang tersebar di mana para tentera mendapatkan gemala naga dari sebuah tempat di seberang lotan. Sebaik sahaja orang-orang Manggel berjaya merebut dan menubuhkan kerajaan awal Dynasty Yuan di atas tahta Maharaja itu diletakkan gemala naga yang menjadikan pemerintahan Raja-Raja Yuan menjadi terberkati, berkelimpahan, dan makmur. Kononnya, penasihat mistik Maharaja seorang pendata tau telah menyarankan agar gemala itu diletakkan di tahta Maharaja dan ora memancar untuk pemerintahan Yuan makmur sebelum hancur di tangan orang-orang Ming. Di akhir era Yuan, dongeng beredar yang terdapat sekumpulan pencuri profesional ala ninja menyelinap dan masuk mencuri mutiara naga tersebut. Mutiara itu kemudiannya hilang bersama dan tidak lagi diketemukan. Dan timbulah cerita geliga naga yang berkuasa untuk menguatkan para Maharaja dalam kuasa dan pemerintahan. Karena dongeng dari Yuan itu, maka timbulah ekspedisi untuk mencari kemala naga di sebuah tempat yang digelar The Land of the Dragon. Kononnya, orang-orang Yuan manggal mendapatkan. Kemala itu di sini. Tanah itu adalah sabah di era modern. Naga itu dilaporkan dilihat oleh banyak saudagar, pelayar, bahkan orang-orang Cina yang berniaga di sungai Kinabatangan. Selepas Maharaja Yuan palsu dibunuh, hampir semua hazanah Kyube di bawah lari ke Tibet, sedang Maharaja dan Maharani. Berbangsa Korea itu melarikan diri balik ke Mongolia. Namun penyimpan hazanah itu tertangkap. Beliau adalah Wong Di Yuan, seorang yang mengetahui kunci rahsia ke tanah para naga.